hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya share lagi kegiatan aku kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup sederhana di desa ya teman-teman jadi oke lah ini tuh kelanjutan video aku yang kemarin ya teman-teman jadi buat teman-teman semuanya belum nonton video aku yang kemarin pokoknya ditonton videonya sampai selesai ya nah disini tuh Alhamdulillah udah jam berapa ya setengah sembilan gitu aku habis sholat duha bukan bermaksud atau pamer bukan bermaksud ya atau pamer bukan ya teman-teman tapi ini tuh bener-bener kayak ya udah aku mumpung apa teripat aku masih di situ ya udah aku record aja sekalian untuk bagian enggak ada danian anak aku ini ya teman-teman jadi pokoknya saling mengingatkan aja yang terbaik ya teman-teman usahakan kayak setidaknya lah minimal sedua rokaat gitu ya untuk sholat duha kalau aku biasanya aku udah terapkan empat rokaat gitu ya untuk sholat duha teman-teman ya doakan istiqomah dan selalu konsisten aja karena dengan konsisten dengan istiqomah insyaallah ada hasilnya juga ya teman-teman oke lanjut dulu ke videonya disini tuh aku mau healing-healing sebentar ini tuh hari minggu ya teman-teman tepatnya masih di hari minggu masih sama pokoknya kelanjutan video aku yang kemarin waktu aku beres-beres dapur beres-beres rumah kayak gitu teman-teman ini tuh kelanjutannya masih di edisi yang sama ataupun di hari yang sama dan oke tadi tuh awal video juga aku udah kasih lihat denger sedikit ya teman-teman maksudnya kasih lihat kepada teman-teman semua untuk mendengarkan anak aku tuh biasanya kalau didadamin seperti ini dia tuh kayak ngoceh-ngoceh seperti itu dan oke teman-teman disini aku udah mandi Alhamdulillah ya tadi juga udah mandi maksudnya udah ganti baju disini aku pakai se apa namanya skin card dulu tipis-tipis ya sepoknya harus dijaga lah teman-teman walaupun emak-emak di rumah tapi tetap sehat dan selalu semangat ya hasilnya tetap selalu semangat untuk menjaga diri agar suami kita juga betah dan kerasan juga teman-teman dan disini aku pakai bedak aja biasa yang aku pakai bedak merek Vivo eh Vivo Viva nomor 4 ya teman-teman seperti biasanya kalau teman-teman orang dulu Wong Bien pasti paham ya teman-teman dengan bedak Viva ataupun bisa disebut bedak karung dan disini aku pakai bibir yang merek Wardah dan biasanya aku pakai Hana Sui seperti itu teman-teman buat teman-teman semua yang ingin linknya juga boleh banget nge-DM langsung ya nanti aku akan kasih link biasanya aku akan share produk yang aku pakai seperti itu nah teman-teman ini udah aku kunci untuk pintunya waktunya berangkat untuk cari makanan nah ini tuh sebenarnya masih jam waktu aku berangkat ini masih jam setengah sepuluh lebih ya teman-teman hampir jam sepuluhan gitu teman-teman tapi ya nggak apa-apa karena adek Dinda juga belum sarapan tadi tuh pengen makan sama mie ayam suami aku lagi kerja nih teman-teman kalau pernah ada yang nanya gitu ya ini tuh di dari tempat aku itu cuma dekat aja teman-teman sekitar berapa menit ya sekitar eh lima menit udah sampai kali ya punya nggak jauh lah tapi aku naik motor dan akhirnya lanjut disini ini pasti aku racik ya teman-teman aku kasih kecap saos sama sambalnya yang banyak banget aku kasih tadi itu tiga sendokan ya teman-teman aku pecinta pedas juga dan ini kebetulan aku tadi juga sarapannya cuman sedikit jadi udah lapar gitu teman-teman dan oke Bismillahirrohmanirrohim mari kita makan baksonya juga enak banget di dalamnya tuh ada isian dagingnya ya teman-teman aku mau makan dulu dan sambil menikmati suasana nanti aku kasih tahu juga di samping warung ini ataupun warung bakso ini tuh ada persawahan gitu ya teman-teman jadi enak juga dibuat hiling-hiling kayak gitu teman-teman ini tuh aku cuman sama anak aku aja naik botor dan ceritanya tuh nanti aku mau ke toko cari sepatu anak aku eh ternyata tutup ya teman-teman untuk tokonya udah disini aku menikmati aja makan dengan santai dengan adik dinda seperti ini masya Allah hiling emak-emak itu nggak harus mahal ya teman-teman segini aja menurut aku sih udah hiling-hiling ataupun me time gitu ya jadi nggak harus yang mewah-mewah kan ada juga ya teman-teman pokoknya sesuaikan aja ke untuk apa ya teman-teman keadaan teman-teman semua di rumah maksudnya kayak gini loh teman-teman kalau ibu rumah tangga ya hiling-hilingnya jalan-jalan sebentar gini kan udah sedikit menghilangi rasa penat di rumah ya teman-teman yang selalu bekerja setiap hari yang selalu bekerja mengerjakan pekerjaan yang tidak habisnya kalau aku hiling-hiling seperti ini sih udah bisa mengobati ya teman-teman nggak harus yang jalan-jalan kemana kayak gitu enggak tapi balik lagi ke selera teman-teman semua juga kalau menurut aku me time itu udah kayak belanja sesuatu ataupun perabot rumah itu tuh udah kayak hiling-hiling aja gitu teman-teman nah itu tuh kalau versi aku ya teman-teman tapi juga nggak tahu balik lagi semua itu ke versi teman-teman semua di rumah nah kalau punya anak dan makan sama anak pastinya itu kayak ngurusin anak dulu lah kayak gitu teman-teman nah anak denda itu suka banget mie ayam ya tapi dia tuh kayak nggak bisa makan dagingnya kalau makan dagingnya itu kayak nggak bisa ditelen gitu ya teman-teman kayak apa ya nyangkut di gigi karena giginya itu udah bolong gitu teman-teman dan aku tuh kaget loh tadi tuh apa ngerasa kayak ya Allah anak sekecil ini makan mie ayam kok sampai habis gitu mungkin dia tuh lapar juga teman-teman ya tapi ini tuh mie ayamnya memang aku tadi tuh request yang apa kayak apa namanya porsinya kecil gitu ya jadi porsi anak biasanya tuh 7.000 rupiah itu porsinya semangkuk semangkuk apa penuh gitu teman-teman tapi untuk ini tuh adik denda cuman ya separohnya lah kayak gitu teman-teman jadinya biar nggak membazir aja mungkin di harga 5.000 rupiah kali ya untuk bakso aku sendiri harganya itu berapa tadi ya 10.000 rupiah udah ada cambah mie-nya tadi aku nggak kasih karena aku pengen makan bakso aja kayak ngelihat makanan ini waktu ngedabing ini rasanya bikin ngiler lagi nih teman-teman siapa nih disini yang ngiler juga nonton video aku yang lagi makan ini boleh banget langsung cus ke tukang bakso ya teman-teman langsung beli bakso karena aku juga pecinta bakso makanya sama bakso itu nggak ada yang kayak bosannya gitu mungkin sesekali bosan tapi kalau udah lama lagi nggak makan kayak gitu teman-teman biasanya udah kangen lagi gitu nah tadi belum sapa-sapa nih teman-teman semua yang baru memilih yang baru hadir yang baru klik video aku aku mencapkan salam datang ya semoga teman-teman semua suka dengan video-video yang aku share dan semoga teman-teman semua juga mau membantu untuk mengembangkan channel aku ini dengan cara ditekan tombol like subscribe dan tonton ya jangan lupa untuk ditekan tombol loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang selalu setia yang selalu hadir yang selalu klik yang selalu nggak bosen nonton video aku aku mau ucapkan terima kasih banyak yang aku doakan rezeki kalian semoga banyak ya dan berkah dan sehingga bisa menonton video aku terus-menerus terima kasih banyak ya teman-teman semua aku juga mananya doang sama teman-teman semua di rumah lagi ngapain nih pas nonton video aku adakah yang lagi beberes juga ataupun eh beberes karena aku nggak beberes ya ada yang lagi makan mohon maaf teman-teman belipot beliput belipotan kadang-kadang seperti itu nah ini tuh aku tadi ngambil apa teman-teman ngambil apa sih namanya sukro sukro nah ini tuh lengkap ya ada tiktak ada sukro ada jajanan yang kripik-kripik pokoknya pokoknya enak gitu ya buat dimakan disini santai-santai kayak gitu tapi aku tuh kayak sering kepo sama rasa bakso yang lain-lain di tempat gitu ya teman-teman di tempat lain itu sering kepo rasanya itu gimana-gimana gitu teman-teman dan sedangkan ini tuh cuman di deket rumah aku aja sih apa yang menurut aku udah Alhamdulillah udah enak banget dan ini Alhamdulillah udah selesai aja untuk makanan aku untuk aku makan hari ini hiling-hiling sebentar dan untuk menunya tuh ada apa ya bakso, miayam, es-es seperti itu teman-teman nah ini tuh sawahannya teman-teman yang aku bilang tadi yang aku sempat bilang di sampingnya itu ada persawahan gitu teman-teman oke disini aku kembali menuju toko ternyata tokonya tutup teman-teman dan aku gak bisa record banyak-banyak karena gak bisa teman-teman aku gak bisa bawa hp-nya yaudah aku recordnya di rumah lagi dan ini tuh sebenernya udah istirahat teman-teman tapi durasi video aku itu kayak masih pendek yaudah aku sambung aja untuk beberes di bagian lemari ya karena udah ada rencana mau beresin lemari maksudnya baju-baju di dalam lemari ini tuh udah kayak berantakan banget teman-teman yaudahlah ya aku beresin aja mungkin teman-teman ada yang nanya bun kerudungnya aku udah beda lagi sama yang tadi iya karena aku ya kayak gitu udah sering aku bilang pokoknya ambil kerudung itu seadanya semana yang aku lihat itu yang aku pakai kadang-kadang suka heran sendiri sih teman-teman kadang aku naroannya itu sembarang ya teman-teman dicentelin kemana-mana kayak gitu padahal itu udah membuat apa ya salah satu kebiasaan yang gak baik lah nah teman-teman bisa lihat sendiri kan ini pakaian baju aku udah lumayan berantakan pokoknya ini udah lama banget gak aku beresin udah aku beresin dulu ya teman-teman oke disini sambil nonton video aku yang lagi beresin makanya ini aku mau kasih musik aja ya karena siapa tahu ada yang bosen dengerin ocehan aku ini oke teman-teman ditontonnya videonya sampai selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati